olah sahabat bonsai kersi jumpa lagi di channel saya channelnya dongkel mendongkel dari segala jenis bahan bonsai kali ini kita dongkel lagi lokasinya di pinggiran sungai kayak gini kita telusurin ini pinggiran sungai tapi lewat di atas lewat di atas nggak usah lewat di bawah kita lewat di atas geng kalau di pinggir sungai kayak gini apa aja isinya geng untuk di untuk bahan bonsai oke kita langsung telusurin ini lokasinya geng kita lanjut oke sahabat bonsai kersi kalau di pinggir sungai kayak gini ini banyak ada bahan awar-awar kayak gini ini bisa di okulasi sama loa kalau awar-awar kayak gini geng tapi kita cari yang lain bahannya geng yang lebih bagus kita lanjut geng oke sahabat bonsai ini ada bahan sisir kayak gini kita coba cek bawahnya dulu siapa tahu ini bagus geng kita cek teraturannya dulu selamat menikmati ternyata nggak ada perakaran kita biarin aja yang ini biar tumbuh subur kita lanjut lagi geng oke sahabat bonsai kersi ini ada bahan krakat ini geng ada yang sangat tinggi menjulang kesana geng bahan krakasnya siapa tahu ini ada yang besar kita coba cek kita coba cek geng krakatnya kita cari induknya yang besar ini gimana ini bahannya ini banyak pohon yang gatal kayak gini buat apa ini geng kalau di ini gatal kayak gini geng kayak gini kalau di madura ini namanya biya geng kita coba singkirkan dulu banyak berbahaya yang ini geng kita coba cek disini geng kayaknya ada pohon krakas yang menjulang ke atas ini geng nah ini ada krakas wow itu ada bahan krakas geng besar geng itu geng yang itu sangat besar di dalam itu geng kayaknya krakas itu besar kita coba bersihin dulu lokasinya ini geng oke sahabat wansai karkas ini bahan krakasnya kayak gini cukup besar ini krakter bahannya ini ini bahan krakas geng yang ini geng yang ini ini kesini yang ini bukan yang ini krakas yang ini bisa kita okulasi sama sianti geng kesini ini batangnya kesini kita coba cek dongkel bahan yang ini geng siapa tahu bagus yang ini kita coba yang ini kayaknya sih bagus percabangan udah ngepen yang ini udah ngepen dari alam yang ini bukan geng ini ini lam toro ini petai cina yang ini geng ini 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 yang yang di sini. yang ini peti cinanya geng nah ini menghambat proses pendongkelan bahan ininya bahan krakasnya geng tanahnya enggak jatuh-jatuh ini kayaknya sih udah ada itu geng itu geng tuh tinggal motong di sini nih geng kalau udah motong di sini kita coba sini ini akarnya oke sahabat mansaik RC ini kita harus ikat takutnya jatuh ke bawah yang ini buat jaga-jaga sahabat mansaik RC biar enggak jatuh eh gini oke 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 kita lanjut nanti direposisi geng ini udah putus tinggal ngakak geng Oke sahabat bonsai KRC ini hasilnya kayak gini ini krakas kayak udah kayak ikan hiu kayak ikan lumba-lumba geng krakasnya ini nah kayak gini hasilnya perjumbo geng nanti kita okulasi sama bahan cianci geng kayak gini bahannya seperti ini nah mantap ini geng bahan-bahan percabangan sudah jas kita coba pendekin percabangannya geng posisinya dipot pasti pasti ini geng alur batangnya pohonnya ini terekspos semua dan liukannya kayak gini paling nggak kita pendekin di sini aja nanti tapi reposisinya kayak begini geng kita pendekin dulu yang ini biar nggak berat bawa pulangnya kita pendekin dulu nah kayak gini set dulu batangnya seperti ini dan gayanya akan seperti ini dipot ini geng kayak gini ini bener-bener jumbo ini geng kita coba buka ruang-ruangnya dulu geng yang diketiah ini kita buang dulu udah mulai terbuka geng ini kita pendekin dulu yang ini juga kita pendekin dulu yang ini kita pendekin dulu percabangannya geng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hidup ini keringan yang hidup ini keringan mati kita menfahat nanti yang ini alur kenopi yang ini ini masih hidup hidup juga hidup yang ini keringan yang ini keringan yang ini tinggal tanpa nih hasilnya di sini kita Hoki dapat dapat bahan krakas ekstra jumbo nah sementara saya setting kayak gini dulu kalau masalah fondasi ini nanti kita lanjut di rumah ya emang-emang setiap kita berisi di rumah bahan yang ini emang-emang untuk sementara reposisinya kayak gini mungkin agak-agak bangunan dikit ini geng oke eh sekian dulu videonya dari bonsai RC semoga video dari bonsai RC bermanfaat buat teman-teman di rumah dan juga menginspirasi dan juga bisa menghibur kurang lebihnya saya mohon maaf kita lanjut di video selanjutnya geng Assalamualaikum Assalamualaikum salam satu hobi geng assalamualaikum salam satu hobi geng